Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di kelas fisika pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal si Maui tahun 2019 yaitu pada kode 311 nomor soal tiga tiga baik kita langsung mulai saja pembahasan kita di soal yang ketiga ini Hai pada soal tersebut disebutkan bahwa gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup dengan suhunya itu adalah 27 derajat Celcius jika konstanta bersemen adalah 3 1,38 kali sepulang angkat min 23 Joule bergalvin kecepatan rata-rata molekul gas ini adalah ini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata dari molekul gas nah materi yang perlu kita ketahui adalah tentang kecepatan rata-rata molekul dari materi tentang teori kinetik gas Nah perlu kita ingat persamaan kecepatan dari molekul gas ini kita adalah kita pakai V sama dengan akar 3RT per mR nah ini sebenarnya bisa juga dengan persamaan-persamaan yang lain tapi nanti yang sekiranya bisa kita ketahui adalah yang ini dari soal tersebut diketahui suhunya kita 27 derajat Celcius maka ini diubah ke Kelvin 300 Kelvin kemudian untuk R ini tetapan gas umum 8,314 atau boleh juga dari di soal diketahui tetapan setelah tetapan flotsman itu kemudian dari sini ini bisa dikalikan dengan bilangan nafogadro dan disini sama 8,314 nah kemudian untuk MR ini masa molekul relatif oksigen MR O2 nanti 32 gram per mol berarti kalau kita kita ubah ke kilogram satuannya berarti semua ini adalah 32 x 10-3 kg per mol nah ini saran-besaran yang kita perlukan dalam mengerjakan soal ini nanti nah kemudian kita masukkan nilai-nilainya kar 3 x 8,314 nah suhunya adalah 300 dibagi dengan 32 x 10 pangkat min 3 nah hasil perhitungan ini adalah berkisar antara atau penilainya itu adalah 400-an ini ya 400-an atau judulnya nanti adalah ini nah untuk hasilnya ini adalah 483 meter per sekon nah ini adalah hasilnya kemudian kita lihat di opsinya nampaknya tadi di opsinya tidak ada yang persis dengan ini jadi yang terdekat adalah C ini ini adalah jawaban yang terdekat jadi jawabannya adalah 483 kalau kita hitung di pembahasan tadi nah baik itulah pembahasan soal untuk yang ketiga ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh